Oke testing testing Halo guys apa kabar jadi kita lanjut lagi ya untuk ngecek lagi bug-bug yang ada di game gue putra game Dragon Sword part kelima ya untuk kali ini oke oke langsung saja kita continue ke file yang kemarin di episode yang kemarin itu kita udah punya formasi baru dimana Riko ada Riko Ryoma sama Putak di episode kemarin juga kita udah punya yang namanya apa namanya pin post kraken dimana kita udah nyelesaikan tugas dari kurir post kraken dengan adanya pin ini seharusnya kita udah bertanda bertanda bahwa kita udah selesaiin misi kurir dari situ kan kita udah dapat juga terus dari pin putih ini juga kita udah sebagai pertanda bahwa kita orang yang memang ini membuktikan Anda telah melakukan kebaikan yang Hakeke 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 kurang inya bangke nanti gua hahaha itu bakalan tambahin itu terus tiket Selfies Titan ini kita udah bisa dipakai untuk keluar masuk desa ini tiket untuk keluar masuk desa Selfies Titan sebagai kontribusi pajak Anda untuk desa ini jadi kita bisa keluar masuk gitu terus push Hai itu aja ya kita mdu gue lihat dulu aman ya potion blablabla uang tinggal 1240 rupiah Hai sip equipment gue mau cek naif coba silk aman aman semua Rima nggak bisa pakai shield karena dia termasuk emm termasuk samurai jadi enggak punya enggak bisa pakai shield coba gua mau lihat dulu Inventory buat siapa buat Anu ya Anu dong buat eh sabar gue mau tanya dulu apa sebenarnya fungsi dari pin putih ini terima kasih banyak ya anak muda kamu sudah membantuku menyerangkan aku karena di episode sebelumnya sebelum-sebelumnya kita udah nyelesaikan quest Bu Erin jadi makanya dia ngucapin terima kasih buat kita otomatis ini disini dikatakan bahwa apa itu sebenarnya pin quest putih ini maksudnya apa Bu itu adalah pin yang berguna untuk buat para pengembara seperti mu sebenarnya pin itu ada dalam berbagai warna kamu akan mengetahuinya jika semuanya terkumpul jadi maksudnya itu selain pin putih masih ada lagi pin merah dan semacamnya nah pin merah itu menandakan arti keburukan atau kejahatan nanti kalian bisa pilih kalian bisa mendapatkan itu jika kalian memang pengen menjadi orang yang jahat otomatis sabar gue mau cek dulu inventory eh equipment disini kita cek dulu belanja masuk pilih pakaian untuk topi semua semua orang bisa pakai topi jubah yang hanya bisa pakai itu si which atau main karakter kita karena kita pilihkan main karakter sebagai kelasnya adalah which terus em disini ada ikat kepala besi kepala besi itu cuma bisa dipakai sama which kalau jubah itu bisa dipakai rioma sama putak otomatis sebagai kelas samurai dan kelas paladin terus eh helm 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 dimana putak kita belum punya helm ya otomatis eh eh kep kulit ke perunggu tameng nah tameng putak bisa pakai putak hmm gue mau karena kini kan 1200 lebih bagus sih kita pakaikan dia helm dulu ya atau tameng dulu kalau helm kan kalau helm kan plus 20 tambeng plus 50 ini aja dah helm besi 35 helm gak terlalu helm mahal cuy gue l teenage tameng pasti kalau mau mau pakai lukungan sana oke kan kata biasa ya oke kita equipment dulu sih puta chance shield nya sip jadi dia punya def 159 gara gara-gara Michelle itu lbar juga baju Zira Besi attack 54 ya attack 45 Ryoma masih lebih tinggi attacknya sebenarnya karena tergantung level juga sih oke sip kita lanjut gini kita udah dapatkan Puta Puta adalah kakak dari si Putri jadi kita harus nyari si Putri ini untuk ngelanjutin main quest kita cuy ini dia si Putri eh si Putri sip 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 kakek sudah pergi maaf kak aku tidak bisa menahannya dia tiba-tiba saja mengambil pedannya dan hanya mengatakan jangan mengikutiku pasti karena wici aku sudah menduga suatu saat nanti kakek akan membalaskan dendamnya wici sialan aku mengira wici itu berada disini dengan pasukannya untuk menculik kakek sungguh kejadian ini lebih buruk daripada itu kakek selalu mengidu dalam tidurnya dia selalu mengucapkan nama wici itu karena hal itu aku menghubungimu kak apa yang harus kita lakukan aku akan membunuh wici itu sekarang aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang kembali hei 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 kita terang dulu wici ini siapa tolong jelaskan padaku kamu tidak usah ikut campur ini urusanku aku akan mengurusnya sendiri aku akan ikut denganmu kak aku tidak boleh membiarkan mau ikut denganku itu terlalu berbahaya aku akan menghabisi wici itu sendiri mampus mampus tegang cu tegang cu hehehe tegang 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 tahan dulu putra pertama apa kamu tahu dimana wici itu sekarang dan kedua sekarang kamu adalah pasukanku aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa tujuan yang pasti yeeh baiklah aku akan mencerjakan kisahku anjay aku putri dan kakek Nicholas tinggal disini kakek Nicholas pernah bercerita tentang dendamnya padaku dendam itu diakibatkan oleh seorang witch yang berlangsung sekitar 40 tahun yang lalu dia bercerita tentang suatu saat nanti akan membalas dendam istrinya yang telah meninggal karena ulah wici yang cemburu karena kakek telah memiliki oleh wanita lain di situ mengatakan semuanya mulai dari tempat tinggalnya pasukannya dan lain-lain semanjangnya seperti aku kakek siap untuk membalaskan dendamnya terlalu cepat kayaknya sih oke nanti bisa dilihat lah jurnalnya begitu ya ternyata ini masalah cinta asik baiklah jadi menurutmu dimana witch itu sekarang nama dia sebenarnya siapa apakah kamu mempunyai info tentang dirinya masalah itu aku cuma tahu ada witch misterius di saw Artis nama witch itu adalah Arnelda sepertinya dia tinggal disana sepertinya kita satu arah dan sepertinya kita perlu melewati lautan jika ingin kesana ya aku sudah memikirkan tentang itu ambillah ini untuk pegang kita nanti kamu bisa menggunakan itu untuk membeli perahu eh jika cukup baiklah sisanya serahkan padaku aku ikut aku akan pergi sendiri jika kalian tidak mengajakku ya baiklah di mendapatkan 5.000 rupiah cuy jadi enak ya dulu zaman dulu ya zaman dulu bisa bikin perahu dengan harga-harga segini loh dapat 5.000 ya ya namanya kan zaman dulu cuy oke kita sudah punya 4 formasi dimana Riko, Ryoma, Puta, dan Putri sebenarnya ada lagi satu yang paling penting disini cuy sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ya yaitu dengan masuk ke dalam track inventory disini baru sebenarnya di sebelum-sebelumnya gue belum bikin soal ini ya karena gue pikir ini mungkin item yang paling OP buat game ini dan bisa merusak sistem dari game ini sistem itu sendiri dari game ini cuman gue pikir lagi sebenarnya alasan kenapa gue bikin ini untuk memudahkan kalian biar kalau semisal terjadi sesuatu dengan karakter kalian kalian gak gak bisa selamanya langsung game over gitu karena agak sedikit curangnya sebenarnya kalau tiba-tiba game over gitu sampai kita kan cuman dan niatnya bermain asik disini gitu kalau tiba-tiba game over kan jadi tambah gak asik game nya cuy oke langsung saja kita ngobrol nah kalau kita pilih info si pak Thomas ini bakalan nyampein sesuatu toko ini buka jam 9 blablabla kami main jual berbagai macam obat blablabla sip nah kita bisa beli inventory itu jadi memang untuk itu makanya gue pikir kalau memang kalian gak mau terlalu OP di dalam game ini kalian skip aja bagian ini cuy ini untuk bagi kalian yang memang mau santai mainnya dan lain semacamnya dan gue juga gak 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 jelasin di awal tutorial ya walaupun tutorialnya juga gak ada sih sebenarnya tapi ini fokusnya untuk kalian mau atau memang mau main game ini secara ee santai kita beli aja tapi dengan satu syarat harus kalian punya uang seribu rupiah rupiah ini hanya bijak anak muda untuk ini kamu harus membangkitkan kamu jika melalui kekalahan terlalu jadi dengan untuk ini maksudnya kamu akan dibangkitkan lagi sama naga bintu ya iyalah naga yang terpulang disitu wah apakah kamu serius dengan itu? itu akan sangat berpulang aku akan abarin hehehe pasti kamu tidak percaya kan? hehehe biasa jangan jenak kita dapat bulu biru datang kembali ya tuan sip jadi dengan bulu biru ini mana dia ini dia bulu biru ini kita bisa bangkit kembali jika mengalami kekalahan cuy atau jika mengalami kekalahan terak atau jika main karakter kita mati karena syarat untuk game over itu yang pertama main karakter mati seperti yang kita alami di episode yang lalu ya kan part 4 yang kemarin dimana saya mati tiba-tiba nah itu kan kalau itu masih aman lah ya kalau misalnya kita mati kita bisa luat auto save nya atau tidak melakukan pilihan-pilihan yang fatal tersebut tapi bagaimana kalau kalau main karakternya mati pada saat battle pada saat pertempuran nah itu kan agak agak sulit lagi ya kan otomatis karena siapa tahu kita mau tes tes untuk melawan ini melihat kekuatannya kita dulu bagus atau tidak bisa atau tidak agak susah kalau semisal kita tiba-tiba langsung mati cuy sip oke nah sekarang kita udah punya yang namanya eh formasi yang lengkap di sini ada Riko, Ryoma, Puta dan Putri tugas utama kita sebenarnya itu membuat sketsa perahu atau sketsa kapal ya kan jadi yang mau tidak mau kita harus otw ke selfish titan dulu karena disana ada kita save dulu karena disana ada yang namanya pelabuhan otomatis kalau kalian bisa lihat jadi gua harus lawan ini dulu oke witch yang pertama terus Ryoma terus Paladin Ember yang Archer yang terakhir sip Speeder Emerge Scorpion Emerge ini dulu otomatis pertama kita pakai magic pakai slip 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 kita pakai Ryoma maju MP nya nggak ada ya gua harusnya gua tidur dulu tadi cuy salah sekali podok eh ya sudah lah kita pakai magic water aja dah sip langsung full ya emm ya power me aja dah power me sip terus sip terus eh q q q define increase one alley MDF tidak ada disini cure position unparallist nice archer jadi bisa menyembuhkan ya fokusnya menyembuhkan lightning arrow nice kita bisa nyerang tapi kenanya satu doang ini oke 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 kita guard aja dulu ya kita guard aja dulu jadi gua sukanya sama archer ya dia bisa menyembuhkan status ailment atau status eh buff yang diberikan oleh musuh misalnya kayak paralys dan dan poison itu berguna banget daripada kita gunain item ya itu agak susah sebenarnya kalau kita gunain item kalau mau serang dulu ini sip nice terus kita pakai putak disini sabar kita pakai spesialnya putak spesialnya putak ini ada yang namanya clip clip disini bisa nyerang semua orang yang ada disekitar sini cuy ada empat yang kena ya kalau clip kena sip mati masih ada dua cuy kena lagi 151 damage nya miss kita move 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 disini aja dah terus kita pakai ini lagi kita pakai spesial lightning arrow aduh si putak si putak kena cuy salah harusnya jangan disini tempatnya cuy cuma biarlah gak apa-apa kita coba dulu berapa ini apanya 471 ya daripada nanti di cure lah 2 waduh waduh tiga puluh cuy ngeri lightning arrow nya terlalu OP kayaknya serangannya ya Ngeri 116 Ngeri setengah darah cuy Wah ngeri 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 Gue pake Heal aja dah Bisa aja Ngeri ngeri Kita pake Heal Nanti gue aneng aja Gue atur aja dah Masalah damage nya Gila Si putri Lightning arrow nya Gila Gue mau pake cliff dulu Bisa gak cliff Oke cliff kena semua ya Sip Kena semua ya Sip mati Oke Move Kita move Jangan dulu Wait lah Terus gue mau pake ini Kita maju dulu sedikit Magic No Special langsung Langsung kena 2 Ini mati nih Mati Sip Mati Gabungan serangan Antara putra dan putri Asik Sebenernya gue mau pake putra sih Cuman Udah ada cuy yang pake namanya King putra anjing Gue bingung soalnya Masalah nama serius Bingung banget anjing Ini MP nya ngeri ya MP nya ngeri Jadi gue gak mau pake ini dulu Guart aja Ryoma kan Maju aja Ryoma Special nya sudah aman Kita pake Ini Bisa diliat gak Dia Gak bisa diliat Dia punya Kelemahan apa Oke Kita guart aja Oh iya Si Ryoma Kena poison cuy Coba bisa gak Sampai gak Ah gak Sampai Laksat Bisa gak Kalau Witch Witch itu Cuman bisa Menyembuhkan Menyembuhkan Apa Menyembuhkan Luka Tapi gak bisa Nyembuhin Buff yang diberikan Gak bisa Menyembuhin Poison Sama Paralis cuy Dia cuman bisa Menyerang Fokusnya Jadi Syarat yang gue pake Sebenernya disitu Biar gak terlalu OP juga Si witch ini Karena kalau Dia juga bisa Menyembuhkan Kan Ya Buat apa Kita pake Archer Kalo gitu Kalo mau dibilang Archer disini Yang paling Agak OP Menurutku Gak kena Semua Mending kita pake Slip Hantam aja Langsung Ryoma Kena gak ya Klipnya Kena 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 Enggak Bahaya Kalo gitu Bahaya Karena Susahnya itu ya Disini Temen kita juga Bisa kena serangan Kita sendiri cuy Jadi Betul-betul harus Perhitungan Dimana kita Mau menyerang Dimana kita harus Mempatin serangan kita Dimana kita harus Move Dimana kita harus Ngelakuin Hal-hal yang Yang perlu Buat Musuh kita Buat temen kita Cuy Gitu Gitu Mau Gak Bisa Udah Gak Bisa Tp-nya Udah Habis Tp-nya Tinggal Satu Itu yang Susahnya Kalo Pake Special Berfokus Kepada Tp So Kita Pake Ah Udah lah Kita Hemat-hemat Aja Dulu Langsung Aja Ryoma Yang Hancur Ini Gak Gak Buka Disitu Disini Jadi Gak Sembarang Serius Gak Sembarang Kalian Tempatin Karakter Kalian Dimana Karena Bisa Saja Temen Kalian Juga Kena Itu Bahayanya Seperti 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 Kayak Ini Ini Range Range Apa Namanya Range Pukulannya Sampai Kena Ryoma Tapi Gak Kena Dengan Gak Kena Dengan Musuh Ayo Balas Mantap Kritikal Kita Mendapatkan Dua Antidot Sama Stimulan 50 500 Rupiah Serta XP 550 Karena Menang Dari Batal Barusan Musuh Sudah Musnah Misi Selesai Let's Let's go Kita Save Dulu Kita Pakai Item Nya Aja Kita Pakai Antidot Antidot Kita Ngobrol Dulu Sama Si Ano Di Atas Oh Ya Untuk Ini Di Update Ini Sebenarnya Gue Udah Ubah Beberapa Gue Belum Upload Update Yang Terbarunya Sabar Gue Save Dulu Dah Kita Ngeblol Dulu Sama Puta Aku Punya Beberapa Buronan Aku Perlu Bantuanmu Untuk Menangkap Semua Buronan Tersebut Ya Yang Aku Maksud Ini Buronan Yang Bernama Draco Dia Adalah Mantan Prajurit Divisi Perancis Hmm Yang Kamu Maksud Draco Prajurit Dari King Perancis Apa Kamu Serius Sungguh Ini Informasi Yang Sangat Rasia Apa Betul Yang Ada Di Desa Ini Oke Sebelum Kita Apa Namanya Sebelum Kita Pergi Untuk Mencari Witch Yang Siapa Namanya Lagitu Gue Lupa Yang Berhubungan Dengan Si Puta Ini Kita Harus Ngobrol Dulu Sama Main Misi Kita Masalah King Perancis Ini Karena Si Main Karakter Butuh Informasi Seperti Ini Sebenarnya Dengan Mengetahui Keberadaan Prajurit Dari King Perancis Yang Dimaksud Disini Adalah Draco Kita Bisa Menggali Informasi Mengenai Keberadaan King Perancis Itu Dimana Aku Tidak Yakin Akan Hal Itu Tapi Depisi Pertama King Putra Telah Memberitahuku Bahwa Prajurit King Perancis Itu Sedang Berada Di Pulau Ini Dia Menyabar Menjadi Kesatira Hitam Saya Pikir Dia Kesini Karena Ingin Mencari King Perancis Yang Hilang Beberapa Waktu Lalu Apa Kamu Pernah Mendengarnya Berarti Saat Itu Yang Seharusnya Ditahuan Bukan Aku Mungkin Sudah Menjadi Nasib Berarti Yang Waktu Waktu Apa Namanya Waktu Kerajaan King Prancis Diserang Oleh King Putra Otomatis King Putra Niatnya Itu Menangkap Salah Satu Prajurit Dari King Prancis Dan Ternyata Karena Memang Mungkin King Putra Emosi Juga Sama Main Karakter Ini Kenapa Main Karakter Ini Ada Di Kerajaan King Prancis Jadi Otomatis King Putra Juga Tertuju Pada Main Karakter Seharusnya Yang Dia Kejar Waktu Itu Draco Bukan Main Karakter Jika Kita Berhasil Menangkapnya Kita Bisa Mendapatkan Informasi Darinya Di Pulau Yang Sebesar Ini Apakah Kita Bisa Menemukannya Dengan Waktu Tenang Saja Kita Hanya Perlu Mencari Di Tiga Tempat Tapi Sebelum Itu Aku Butuh Peta Cancel Setau Saya Peta Itu Dijual Di Selfish Shop Peta Cancel Sehingga Saya Peta Itu Mahal Dan Tidak Semua Orang Yang Punya Peta Itu Kalau Enggak Salah Di Episode Sebelum Kita Sudah Dapat Yang Namanya Peta Cancel Cuman Agak Mahal Seharusnya Kalau Enggak Itu Petah Untuk Mengetahui Setiap Lokasi Yang Ada Di Pulau Bukan Di Desa Dua Desa Yang Kita Ketahui Selama Ini Desa Kereken Sama Desa Selfish Nah Di Pulau Ini Pulaunya Itu Namanya Cancel Pulaunya Namanya Cancel Yaitu Pulau Kereken Dan Selfish Kereken Dan Selfish Kenapa Bisa Dikasih Nama Seperti Itu Karena Merupakan Desa Yang Besar Disini Bisa Dianggap Kereken Sama Selfish Ini Merupakan Desa Yang Hampir Mirip Kota Perkotaan Karena Kalian Bisa Lihat Disini Agak Besar Desanya Tapi Yang Tidak Disebutkan Disini Banyak Desa Kecil Yang Tidak Disebutkan Di Pulau Cancel Disini Gunanya Peta Cancel Biar Kita Ketahui Semua Desa Yang Ada Di Pulau Cancel Tersebut Aku Akan Menunggumu Disini Jika Kamu Mendapatkannya Siap Kumandan Pintar 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 Sekali Menyuruhku Mengeluarkan Uang Peta Itu Apa Kamu Bilang Sesuatu Tidak Kok Aku Oh iya Oke Ini Diulang Ini Gara Gara Perempuan Ini Kemarin Gue Telanjang Bangsa Kita Sekarang Karena Putra Puta Udah Ada Di Dalam Formasi Kita Udah Bisa Masuk Dalam Kemanya Cuy Nah Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Kita Bisa Nginap Disini Bisa Tidur Disini Dengan Kratis Kita Bisa Menyembunyikan Kita Bisa Menyembunyikan Harta Harta Yang Kita Dapat Disini Sebenarnya Kalau Yang Ini Lebih Mengenai Kalung Kalung Khusus Yang Kita Udah Dapat Di Pertempuran Kalau Misalnya Kalian Udah Punya Barangnya Masalahnya Kan Gak Punya Masalahnya Disini Kalung Kalung Itu Berguna Biar Misalnya Kalau Kalian Ada Terjadi Event Sesuatu Disini Juga Ada Tempat Meramu Permula Kalian Bisa Ngeramu Disini Jadi Di setiap Desa Ada Bahan Bahannya Kalian Bisa Cari Terus Ini Enggak Bahan Obat Tuang Sini Gak 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 Apa Apa Disini Kalian Bisa Makan Disini Eh Disini Lewat Sini Oke Kalian Bisa Makan Kalian Bisa Minum Oh Ternyata Kalau Minum MP Kalian Bertambah Kalau Makan HP Kalian Bertambah Sip Oke Terus Ini Apa Dokumen Barang Curian Kalun Berlian Ulang Emas Dan Helm Viking Ini Ada Hubungannya Juga Dengan Main Quest Sebenarnya Jadi Nanti Kalian Lihat Saja Untuk Itu Gue Mau Oh Ternyata Kita Gak Bisa Tidur Disini Sorry Sorry Gue Mereingat Gue Udah Ubah Anunya Jadi Masalah Tidur Disini Ya Otomatis Kita Harus Kesini Selfish Inn Siapa sih Aku mau pulang Tempat ini Sangat Mengerikan Apalagi Tempat Yang Bernama Selfish Titan Ini Tempatnya Namanya Selfish Titan Selfish Titan Inn Tapi Kita Gak Bisa Masuk Disini Otomatis Untuk Itu Pertama Untuk Masuk Ke Selfish Inn Kita Harus Nyelesaikan Quest Dari Kepala Desa Yaitu Ke Dungeon Cuman Dengan Situasi Seperti ini Kayaknya Kita butuh Memang Potion Potion Sip Seperti Yang Diceritakan Disini Kita Sudah Masuk Ke Potongan Cerita Dungeon Terburuk Intinya Dari Sini Kita Bisa Dapat Uang Banyak Otomatis Karena Kita Perlu Beli Yang Namanya Peta Cancel Peta Cancel Itu Harganya Rp5.000 Seharusnya Rp10.000 Gara Kita Udah Menolong Desa Kraken Waktu Awal Jadi Didiskon Harganya Rp5.000 Disinilah Dia punya Penjelasan Kalau Kita Masuk Ke Apa Selfish Shop Orang Ini Yang Jual Ini Apakah Kamu Sudah Mengunjungi Semua Tempat Desa Ini Aku Yakin Pasti Belum Aku Punya Peta Pulau Ini Jika Kamu Mau Aku Hargai Rp10.000 Bagaimana Oh Ya Kamu Bukannya Siriko Orang Yang Telah Membantu Desa Kraken Aku Selalu Kagau Dengan Pemuda Pemberani Seperti Ibu Maka Dari Itu Aku Akan Memberikan Diskon 50% Kita Bisa Beli Itu Kalau Kita Punya Uang 5.000 Masalahnya 6.000 Ini Kalau Kita Beli Peta Cancel Untuk Saat Ini Agak Sedikit Boros Banget Otomatis Sepertinya Aku harus Mencari Memang Cukup Untuk Beli Peta Cancel Cukup Masalahnya Kita Harus Belanja Belanja Disini Cuy Buat Pasukan Kita Kita Beli Senjata Yang Baru Dulu Buat Seputa Crossbow Plus 25 Cuy Main Gauch Main Gauch Buat Knife Put Ini Males Kali Bangsat 3000 Semua Aduh Pakaian Aman Sih Ini Coba Silk Ya Coba Silk Ya Plus 8 Putri Plus 8 Gue Beliin Baju Dulu Buat Putri Sama Ryoma Plus 8 Ya Gue Beliin Coba Silk Dulu Buat Putri Dan Gue Beliin Jadi Ada Kegunaannya Masing Masing Ya Kalau Baju Baja Itu Buat Puta Kalau Baju Zira Itu Buat Puta Dan Ryoma Jadi Baju Zira Bisa Dipakai Sama Puta Juga Gue Mau Pakai Yang Ini Karena Ryoma Itu Kan Kita Anggap Seperti Tank Di Formasi Kita Jadi Dia Yang Mojo Pertama Karena Dia Punya Move Paling Besar Jaraknya Paling Jangkau Luas Luas Oke Sabar 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 Gue Mau Ganti Ganti Dulu Equipment Siriko Aman Semua Terus Ryoma Kita Ganti Bajunya Baju Zira Baju Zira Terus Kita Ganti Lagi Untuk Putri Baju Silk Nah Kalau Juba Silk Itu Nambahin Def Sama MDF Karena Kan Itu Khusus Untuk Magic Archer Sama Witch Itu Punya Magic Tapi Bedanya Itu Kalau Witch Itu Dark Magic Kalau Archer Ini White Magic Atau Magic Yang Apa Ilmu Putih Archer Adalah Ilmu Putih Dan Apa Do Witch Adalah Ilmu Hitam Ini Adalah Ilmu Merah Push Cucuk Cucuk Kayak gitulah Istilahnya Ini Yang Mesti kita jual Baju Baju Petualang Baju Baju Kulit Aksesoris Winjet Books Itu Kita Tenggak Gak 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 Aksesoris Sabar Gak 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 Aksesoris Dapat Banyak Gak 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 Dapat Dari Monster Tadi Oke Gue Mau jual Semua Dulu Senjata Bukan Bukan Senjata Pakaian Kita Gak Bisa Jualan Disini Coy Parah Sih Parah Kita Gak Bisa Jualan Disini Oke Gue Mau Karena Kita Udah Lengkap Ya Semua Saatnya Kita Masuk Ke Dungeon Sabar Gue Mau Isi Dulu Potion Udah Aman Ya Sip Gue Mau Save Dulu Untuk Jaga Jaga Oke Otw Apa Anda Ingin Masuk Ke Selfish Dungeon Saya Ingatkan Anda Bila Anda Ingin Masuk Anda Tidak Akan Saya Perbolehkan Keluar Kecuali Kalau Anda Pengecut Baiklah Selamat Berjuang Jadi Tujuan Kita Itu Di Ujung Sebelah Kanan Ini Kita Harus Memohon Kepada Two Witch And One Wizard Patung Two Witch And One Wizard Ini Witch Pertama Nanti Di Dungeon Berikutnya Witch Kedua Dan Dungeon Ketiga Itu Wizard Jadi Itulah Kenapa Dia Namakan Two Witch And One Wizard Tw Ketiga Kalahin Ini Dulu Oke Roma Terus Paladin oke sip gue mau putri dulu kita pake spesialnya ini keras sekali ini spesialnya cuy langsung ini dapat mati mantap sekali putri paling OP memang ini anak OP sekali evade kalau evade masih ada apa namanya mampus kalau evade masih ada siputa untuk menyerang spesial ya klip enggak ada ya set lah increase lebih tepe power me kita pake slip aja dah slip itu formasi yang gue pake sekarang ya wait kita pake ryoma ryoma harusnya di depan otomatis jangan kita pake increase lebih tepe oke 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 emang paling OP sih ini archer disini oke oke emm otomatis saya mau pake ini dulu clip hancurin ini dulu di sebelah hancurin ini dulu di sebelah sip mampus terus wait aja wait wait bahaya terus kita pake ini terus kita pake ini aduh ryoma kena anjing asuh biarlah gak apa gila cucu ngeri sekali wait 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 testing ada arah sumpah pake ini kalau sudah aman harusnya kena sini fire ih gak kena cu ah sudahlah slip aja dah iya slip aja dah nah salah harusnya tadi kan apa ini torn bind hostage oh ini yang anu cuy fine asik torn bind hostage itu referensi dari game lock horizon kalau kalian pernah nonton ya anime nya gue mau nge heal dulu ini oke oke sip wait eee ini aja dah mampus mampus kau mampus gak tau oke wait terus diselesaikan sama hutak dengan cliff nya ayolah mati mampus mampus mendapatkan 2 potion dan 1 stimulus apa itu itu sangat menolakan ingin melanjutkan yes of course oke itu baru semangat emm itu dapat oh magic water cuy dapatnya magic water cuy nice 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 gue mau pakai buat sip gue mau sip dulu takut nanti ada apa apa oke eee eee ini musuh terakhir ya untuk episode kali ini setelah ini gue mau akhirin dulu formasi seperti biasa main karakter di tengah Trioma di belakang paladin disini dan putri disini sip oke untuk pertama kita putri dulu magic nya spesial oke oke mampus gak mati ya gak seperti kayak tadi ya mati event ngeri 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 sumpah ngeri sekali 201 itu wait tp nya cukup kan ini oh iya tp nya cukup maju harusnya mati sih ini harusnya ya mampus ah miss kena tapi gak mati gak mati oke oke mati sip terakhir miss oke oke terakhir putra kasih slip keren gak tuh mampus kalian wududu kena slip nya dong kena kena lagi dong ayo gak kena anjing scorpion lagi bang sat scorpion yang gak kena ngeri ngeri oke untuk krioma kita move aja disini ehem spesial spesial tp nya kurang ya jadi kita pake magic shinto makyuku biar tp nya naik 75 tp nya naik 75 tapi mp nya kurang cuy oke slip semua oke seperti biasa otomatis cuman masalahnya ini kan tp nya kurang ya kita pake ini dulu magic spesial lightning arrow kurang udah gak bisa dipake ini attack bisa attack jauh eee df eee gue bingung serius sabar kita mau lihat attack nya dulu berarti dia masuknya di disini ya kalau disini kena kan oke 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 kena semua ya gue mau fokuskan keseran kesini dulu sip nice ini gue mau pake magic power me dulu terus move nya kesini disini white terus gue pake ryoma tembus pertahanan nya di tengah ya harusnya mati sini ayolah dual attack mau tidak mau harus dead ini ah miss anjing anjing hmm kena blind kena blind dong buta ryoma bangsat oke oke disini kita pake spesial magic item fire mampus aman lah ya harusnya karena slip terslip yang dua ini spider yang dua ini terslip sip ini yang di atas enggak otomatis dia ke bawah oke mantap ayolah tp masih ada dong tp nya 13 kita bisa pake ini uh langsung kena empat dong mampus ini mampus ya kan satu mampus miss miss dead mantap dua dead satu lagi mati mampus mantap sekali mantap sekali oke kita stay saja disini terus si pulta itu urus yang ini ya otomatis tp nya mana wah tp nya masih banyak tuh santai single down mampus wii keren wait aja terakhir ayolah masa enggak mati sini magic fire kena enggak buka aja ada disini magic fire mampus wah kerjasama yang sangat baik anak-anak kerjasama yang sangat baik oke mendapatkan oh kita dapat antidote cuy 500 rupiah dan xp 75 karena sedang oke sangat melelahkan ingin melanjutkan yes of course gua mau buka dulu ini kita dapat 500 rupiah tiket selfish titan worth found kita udah juga udah dapat tiket selfish titan disini karena tapi kita udah punya kan tiket selfish titan jadi kita punya 2 ya tiket selfish titan sip oke terus kita ngomong dulu hmm apakah aku sudah sampai di tempat yang tepat kamu telah usaha untuk sampai di tempat ini aku akan memberikan sesuatu yang dapat berguna bagi-bagi oke kita sudah memohon sama eh one witch ini patung one witch saatnya berdoa wahai dua kuardian berikanlah aku artefak yang langkah dengan selamat ya dan Allah oke kita udah dapat artefak yang pertama kita mendapatkan artefak pertama berdoa dan berusaha ada acara yang terbaik ingin melanjutkannya ke dungeon yang kedua yes itu baru semangat let's go sip oke kita save dulu sip save dulu eh gua mau akhirin dulu untuk episode kali ini ya part kali ini untuk episode kali ini kayaknya udah lancar semua bugnya tinggal ada beberapa sih palingan untuk teks doang yang bakalan gua ubah nanti di next update ya minim lah minim lah bugnya oke tapi untuk episode kali ini gua mau akhirin dulu jadi gua gua ucapin banyak-banyak terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir dan bagi kalian yang udah subscribe gua terima kasih banyak karena udah dukung gua selama ini cuy dan bagi kalian penonton baru gua ucapin selamat datang jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan nyalain loncengnya guys biar kalian bisa tahu update detail selanjutnya mengenai game ini Dragon Sword ini memakai engine RPG Maker VXS yang gua udah bikin bertahun-tahun tapi gak pernah fix masih obiti jadi kalian masih bisa mainkan sebenarnya game ini kalian bisa download gua udah taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa download sesuka hati kalian itu gratis tenang aja cuy dan bagi kalian yang memang content creator kalau memang kalian senang hati untuk review game ini ini gua terima kasih banyak siapa tahu kalian udah nemuin bug bug yang lain dan kalian juga yang bukan content creator juga gak apa-apa silahkan kalau kalian pengen memberitahu memberitahukan sama saya bug bug yang kalian dapat kalian bisa masuk ke discord channel gua ada deskripsi di deskripsi gua udah taruh linknya jadi kalian bisa join di discord gua tapi kalau misal ada masalah tentang linknya kalian bisa kasih tahu gua karena gua udah pasang itu untuk selamanya linknya jadi kalian bisa join kapanpun oke so guys gua ucapin lagi terima kasih banyak gue putra pamit dan dadah sampai jumpa ya aku i ya ky sub indo by broth3rmax